Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jason Amadeus Setiawan dari jurusan Business Management Universitas Kristen Petra, Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menceritakan tentang Ruslan Abdul Ghani. Sebelum itu, saya akan menjelaskan profil tentang Ruslan Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani lahir di Surabaya pada tanggal 24 November 1914. Saat remaja, ia bergabung dengan Natipic, kepanduan yang berharluan nasional. Ia juga menjadi anggota Jong Islamietan, Bon, serta Indonesia Muda. Waktu itu, Indonesia Muda dianggap sebagai organisasi yang berbahaya oleh pemerintah India Belanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ken Jessica Harianto dari Universitas Kristen Petra, jurusan Hotel Management, Angkatan 2021. Pada perjalanan pendidikan setelah tampak dari HBS, Ruslan diterima di Open Bayer European Quick School, sekolah guru untuk orang Eropa. Namun, ia dikeluarkan karena ketua menjadi anggota Indonesia Muda. Ia juga pernah menjadi ketua pendapatan besar Indonesia Muda. Setelah ketuanya yang lama, Soekarni menghilang karena dikita kejar oleh Belanda. Di zaman penjajahan Jepang, ia memimpin gerakan Angkatan Muda. Kenalkan, nama saya Valencia Arvelia dari Universitas Kristen Petra, Surabaya. Saya dari jurusan Business Management, Angkatan 2019. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang kehidupan awal dari Ruslan Abdul Ghani. Ia juga ikut mengebut kekuasaan dari Jepang saat proklamasi kemerdekaan. Ketika pasukan sekutu mendarat di Surabaya, ia terlibat beberapa pertempuran dan sesudah 10 November 1945. Ia terpaksa menyingkir ke Malang, di sana ia bekerja di Kementerian Penerangan. Ia pun diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan, yang waktu itu berketudukan di Yogyakarta. Pada saat agresi militer ke-2, tanggal 19 Desember 1945, ia tertembak pada tangan kanan dan beberapa jari tangannya terpaksa dipotong. Perkenalkan, nama saya Yotir Santoso dari Universitas Kristen Petra, Jepang-Jepang, Angkatan 2019. Dan saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang karir dari Ruslan Abdul Ghani. Setelah penyerahan kedaulatan, Ruslan Abdul Ghani ikut pindah ke Jakarta. Karirnya terus menunjuk. Ia pernah menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri pada tahun 1954 hingga 1956. Setahun kemudian, dia menjadi Sekretaris Jenderal Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Setelah Jabatan Menteri Luar Negeri pada Kabinet Ali Sastrowami Joyot ke-2, ia menjadi Menteri Penerangan pada tahun 1962 hingga 1966. Dan menjadi Wakil Perdana Menteri pada tahun 1966 hingga tahun 1967. Pada saat itu pula, Ruslan Abdul Ghani dipercaya menjadi Rektor IKIP Bandung dan Ketua Jurusan Sejarah Buddha IKIP Bandung mulai dari tahun 1964 hingga 1966. Perkenalkan, namaku Olivia Margareta Handoko dari Universitas Kristen Petra, Jurusan Text Accounting Angkatan 2019. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang kehidupan pasca pertempuran Ruslan Abdul Ghani. Setelah tampuk ke-presiden yang berganti dari Soekarno menjadi Soeharto, Ruslan dipercaya menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1967 hingga 1971. Dan menjabat Ketua Tim Penasehat Presiden mengenai Pancasila selama 20 tahun sejak 1978. Ruslan juga mempunyai gelar Jenderal TNI Kehormatan Bintang 4 dan Bintang Mahaputra. Semasa kehidupannya, dia dikenal mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Presiden Soeharto. Dari pernikahannya dengan si Wati Nawangulan, dia memperoleh lima anak. Sekian dan terima kasih.